Halo sahabat tani, dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas mengelola kebun organik. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mengelola kebun agar tidak dipenuhi gulma tanpa menggunakan bahan sintesis atau racun kimia. Tidak selamanya gulma dianggap musuh utama dalam pertanian, justru kita bisa memanfaatkan gulma menjadi lawan dari gulma lainnya. Pada akhirnya, hanya akan ada satu jenis gulma yang tumbuh di kebun kita yang bertugas mengurangi gulma merugikan. Metode ini lebih ampuh dan bisa menjaga lahan tetap subur karena berkurangnya penggunaan herbicida. Seperti yang kita ketahui sobat, untuk memberantas gulma dengan bahan kimia tentunya memerlukan biaya yang lumayan dalam setahun. Termasuk upah kerja, peralatan, dan herbicida. Apalagi kalau tanahnya subur, maka perkembangan gulmanya sering tidak terkendali. Sahabat tani sekalian, ada beberapa cara mengatasi gulma membandel dan bisa meminimalkan biaya tahunan. Bukan berarti tanpa biaya ya sob, karena jika tidak ada di kebunmu, artinya kamu harus mendapatkannya dari orang lain, diberi gratis atau dengan membayar. Karena kalau lahan kebunmu besar, kebanyakan pemilik bahan biasanya meminta bayaran. Tergantung bagaimana hubunganmu dengan orang lain, semakin dekat pastinya bisa murah atau bahkan gratis. Metode yang pertama menggunakan mulsa organik, yaitu material alami penutup tanaman budidaya. Ini berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan gulma, serta menekan munculnya penyakit. Berbeda dengan mulsa anorganik, yang biasanya terbuat dari plastik. Setelah masa panen, tentunya ini menghasilkan limbah plastik yang cukup banyak dan umumnya dibakar di kebun. Padahal, plastik ini jika dibakar meninggalkan residu yang sulit sekali dihilangkan. Jadi tidak seharusnya limbah ini kita buang dan musnahkan di sana. Atau jangan-jangan tanahmu tidak subur dan keras gara-gara keseringan membakar plastik di kebun. Boleh saja kita menggunakan mulsa plastik, tapi limbah ini jangan pernah dibakar di lahan yang akan ditanami. Sementara, mulsa organik jauh lebih ramah lingkungan karena berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai dan akan menambah unsur hara permukaan tanah. Misalnya sisa-sisa jerami padi yang tidak terpakai dan rumput alang-alang milikmu atau tetanggamu. Nah, kedua bahan ini kalau tidak punya cukup diminta saja ya sob. Karena biasanya yang namanya jerami dan rumput dijadikan bahan pakan ternak. Bagaimana jika lahan yang akan kita garap lebih besar? Tentunya mendapatkan mulsa organik ini sulit dan jarang ada orang yang mau memberikannya secara gratis. Jadi sob, sebelum bercocok tanam menggunakan mulsa organik, sebaiknya tanami dulu jenis yang bisa digunakan untuk pembuatan mulsa. Misalnya menanam padi lebih dahulu, kemudian bercocok tanam hortikultura, dan jerami padi digunakan sebagai mulsa. Cara ini memang membutuhkan waktu 4 bulan, tapi manfaatnya bisa 2 kali lipat, yaitu mendapatkan beras dan jerami gratis. Terima kasih telah menonton! Metode yang kedua, menggunakan tanaman penutup tanah atau biomulsa yang berfungsi untuk melindungi tanah dari erosi dan memperbaiki unsur hara serta fisik tanah. Tanaman ini mampu menahan butiran hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah. Mampu memproduksi nitrogen serta penambat fosfat dan kalium. Jenis tanaman ini pertumbuhannya cepat dan merambat sehingga mampu menutupi seluruh permukaan tanah dan terlihat seperti menggunakan mulsa organik yang hidup. Seperti ini ya sob, permukaan tanah akan tertutupi dengan tanaman biomulsa, jadi guma lainnya tidak diberi kesempatan untuk hidup di lahan ini. Jenis tanaman yang digunakan berasal dari polong-polongan yang mempunyai bintil akarizoma. Misalnya pada tanaman kacang liar berbunga dari genus kolapogonium atau tanaman kalopo yang juga bisa dijadikan alternatif pakan ternak. Kemudian sentrosema atau sejenis kacang kupu-kupu yang digunakan untuk obat dan juga untuk pakan ternak. Ada juga mukuna yang digunakan menutup lahan pertanian karet dan sawit. Kemudian pesopo karpus palustris atau kecipir yang dimanfaatkan daun dan buah sebagai sayuran. Ada lagi puraria yang digunakan sebagai tanaman herba permajaan pada pria dan wanita. Selanjutnya aracis pintoi, tanaman asal Brazil yang biasa digunakan sebagai tanaman hias. Dan terakhir mimosa atau putri malu, termasuk tanaman obat dan mampu mengurangi serangan hewan pengganggu seperti tikus karena duri dan batangnya. Ini salah satu keunggulan putri malu, apalagi di sekitar kebun sobat banyak ternak atau ayam berkeliaran. Hewan-hewan itu tidak akan memakannya atau nyeker lahan yang kita tanami. Kalau jenis rambatan lainnya tadi, pasti sudah habis dimakan kambing. Dari jenis tanaman itu, cukup pilih satu jenis aja ya sob. Dan jenis kacang-kacangan ini sebenarnya banyak. Umumnya mempunyai bintil rizoma yang menyimpan bakteri untuk memfiksasi atau memproduksi nitrogen alam. Serta penambat unsur P dan K. Jadi sifatnya menambah unsur hara, bukan mengurangi nutrisi tanah. Selain itu, pertumbuhannya cepat. Dalam 4 bulan saja tanaman ini akan menyelimuti seluruh permukaan tanah, sehingga gulma lain tertekan pertumbuhannya. Oh iya sob, agar informasi ini berguna dan bermanfaat bagi orang lain, cukup dengan subscribe untuk mendukung channel ini. Bisa juga di like, beri komentar, dan tentunya dibagikan ke teman-teman agar pertanian organik terus berkembang. Menjaga bumi cukup dengan mengelola tanah agar lebih sehat, yang nantinya akan memaksimalkan hasil panen kita. Terima kasih telah menonton! Yang terakhir sob, dengan cara biomulsa ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan metode mulsa yang menggunakan dedaunan kering. Dengan biomulsa, tanaman rambat akan memproduksi nitrogen tanpa henti dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman sekitarnya. Tanaman-tanaman itu akan membuat tanah menjadi subur, gembur, dan kaya unsur N, belum lagi unsur posfat dan kalium yang ditambat dari bebatuan kecil sekitarnya. Ini akan membuat tanah tampak sempurna untuk ditanami. Oke sahabat, mudah-mudahan info ini bisa menjadi bahan masukan. Semoga bermanfaat dalam mengelolaan kebun kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam Organik